Kita ke berita pertama pemirsa. Seorang perempuan memakai masker, terekam CCTV mencuri uang tunai 700 ribu rupiah dan perhiasan di dalam dompet milik sales promotion girl SPG di sebuah minimarket di Palangkaraya. Video aksi pencurian tersebut kini viral di media sosial. Inilah video viral hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan di sebuah minimarket Jalan Temangung-Tilung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam video terlihat pelaku yang memakai masker berpura-pura memilih barang sambil berjongkok berusaha mengambil dompet milik SPG yang diletakkan di dalam keranjang dan ditutupi jaket. Sementara korban tidak melihat aksi pencurian tersebut karena sedang sibuk menyusun barang-barang di sebuah rak yang posisinya tidak jauh dari pelaku. Setelah berhasil mengambil dompet korban dan menggasak uang tunai 700 ribu rupiah serta perhiasan jenis anting di dalamnya, pelaku kemudian mengembalikan dompet ke keranjang dan perlahan kabur meninggalkan lokasi. Menurut pihak penanggung jawab minimarket, kejadian tersebut terjadi pada pukul 11 siang saat pelanggan sedang ramai berbelanja. Aksi ini baru diketahui setelah korban mengetahui uang dan antingnya di dalam dompet telah hilang. Orang ya sama seperti biasa lagi keranjang. Nah, sebetulah pihak SPG, SPG itu kan yang macam-macam barang, yang macam-macam itu menyimpan dompetnya itu di keranjang, keranjang-beranjang kita. Nah, tapi itu ditutup juga dengan jaket. Nah, datanglah pelaku ini. Kayaknya sepertinya mungkin sudah direncanakan atau apa-apa, kita akan mengganti dirayang-gayang kembali kesempatan. Kayaknya dia coba buka-buka keranjang itu. Ya kan, ada dompet. Nah, dompet itu di bawahnya, kalau tidak ada isinya, lalu dompet itu ditinggal di tempat terakhir yang berambil itu. Meski video aksi penculian tersebut telah viral di media sosial, namun korban belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara untuk memonitor kejadian serupa, pihak minimarket tetap mengaktifkan kamera CCTV di setiap sudut ruangan. Dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews, melaporkan.